Dua pembalap Ducati tiba-tiba cedera jelang MotoGP Italia, dan Yamaha berisiko kehilangan Quartararo musim depan. Dua pembalap Ducati beda tim, Francesco Bangnaya dan Luca Marini dinyatakan mengalami cedera patah tulang. Masing-masing, Banyaya mengalami cedera patah tulang pergelangan kaki kanan, Marini patah tulang pergelangan tangan kanan. Keduanya mengalami kecelakaan dalam insiden berbeda di balapan sebelumnya di MotoGP Perancis. Banyaya bertabrakan dengan pembalap Aprilia Racing, Maverick finales di lap kelima di Le Mans. Keduanya terjatuh dan gagal finish, pemeriksaan medis awal menunjukkan Banyaya baik-baik saja. Namun setelah seminggu lamanya, dia mengeluhkan rasa sakit pada kaki kanannya. Setelah pemeriksaan lanjutan di Misano, ternyata rider Ducati Lenovo itu alami patah pergelangan kaki kanan. Kasus yang sama juga terjadi pada rider satelit Mooni VR46 Racing, terungkap patah pergelangan tangan kanannya seminggu setelah kejadian. Marini bertabrakan dengan rider Ducati lainnya, Alex Marquez di lap ke-6, hanya berselang beberapa saat setelah kecelakaan Banyaya versus finales sebelumnya. Meski demikian, baik Banyaya maupun Marini dipastikan sembuh tepat waktu dan bisa mengikuti balapan kandang di Mugello. MotoGP Italia baru akan digelar pada 11 Juni mendatang, ada cukup waktu untuk keduanya menjalani pemulihan cedera. Sebagai informasinya, rekan satu tim Banyaya, Enea Bastian ini juga tampaknya akan comeback di Mugello mendatang. Bastian ini terjatuh dalam sprint race seri pembuka di Portugal, telah melewatkan MotoGP Argentina, AS, Spanyol dan Perancis. Pekan ini Bastian ini sudah mulai berlatih dengan motor Ducati produksi massal di sirkuit Mugello, sebagai persiapan untuk comeback-nya. Di sisi lain Yamaha berisiko kehilangan Quartararo musim depan. Quartararo bahkan menyebut musim ini sebagai titik tersulitnya bersama Yamaha di MotoGP. Semakin tahun Yamaha semakin kesulitan, bahkan Quartararo mengklaim dia lebih cepat pada saat menjadi pembalap satelit Yamaha dibandingkan dengan tahun ini. Kontrak balap Quartararo dan Yamaha sebenarnya baru akan habis pada akhir 2024 mendatang. Tapi, pembalap bisa saja meninggalkan timnya sebelum kesepakatan berakhir, seperti kasus Maverick finales meninggalkan Yamaha atau Johan Serko meninggalkan KTM. Sekarang, Yamaha memiliki tugas yang sulit untuk meyakinkan Quartararo bertahan setelah 2024 nanti. Jangan sampai mereka kehilangan pembalap top yang berhasil menjadi juara dunia. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Terima kasih.